Ke informasi lain pemirsa, hari ini Sanana Gusmau dilantik sebagai Perdana Menteri Timor Leste bersama 46 Menteri jajaran kabinetnya. Sejumlah tamu udangan dari negara-negara sahabat hadir untuk menyaksikan pelantikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV, Devi Syafira, langsung dari Dili Timor Leste. Devi, bagaimana situasi pelantikan Perdana Menteri Sanana Gusmau dan jajarannya hari ini? Siapa saja pejabat negara yang hadir dalam acara tersebut? Ya, Zakia dan juga pemirsa, pelantikan dari Perdana Menteri Sanana Gusmau dan juga Kabinet Baru Pemerintahan Konstitusional ke-9 Timor Leste baru saja digelar. Yang mana acara pelantikan ini tadi dimulai pada pukul 4 sore waktu Timor Leste dan juga berakhir pada pukul 18.30 waktu Timor Leste atau waktu Indonesia Timur. Dan menariknya pada acara pelantikan ini adalah kali pertamanya acara yang terbuka. Untuk masyarakat sehingga dapat langsung melihat pemerintah ataupun para menteri yang dilantik pada hari ini. Nah, kemudian untuk acara pelantikan hari ini adalah Sanana Gusmau yang dilantik menjadi Perdana Menteri untuk periode 5 tahun. Yakni pada tahun 2023 hingga 2028 dan juga para menteri yang juga dilantik pada hari ini. Nah, kemudian dari pidato yang disebutkan oleh Sanana bahwa untuk memperbaiki Timor Leste ke depannya ini adalah di infrastruktur, kemudian edukasi, kesehatan, dan juga pembangunan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kerjasama antar kabinet yang baru dilantik pada hari ini. Nah, kalau mengatakan siapa saja pejabat yang datang pada hari ini tentunya ada sejumlah pejabat. Tidak hanya di Timor Leste saja, namun juga dari Indonesia, kemudian juga dari negara ASEAN, Portugal, Australia, dan lain sebagainya. Nah, namun untuk Indonesia sendiri yang hadir pada hari ini ada dari pejabat negara Menko Maritim dan Investasi Luhut Bingsar Panjaitan. Kemudian juga ada dari mantan Menteri Kelautan dan juga Perikanan Susi Pujia Suti. Kemudian mantan Wamenlu, ada Dino Pati Ijala, dan juga Gubernur NTT, Victor. Kemudian juga ada public figure, yakni Christine Hakim. Mereka merupakan tamu undangan yang juga hadir pada hari ini untuk menyaksikan langsung bagaimana pelantikan dari Perdana Menteri Sanana Gusmau dan juga Kabinet Menteri yang jumlahnya ini ada 46 menteri yang dilantik pada hari ini. Nah, untuk situasinya saat ini memang sudah selesai. Zakia dan juga Pemirsa kemudian dilanjutkan dengan acara hiburan oleh masyarakat dan juga makan bersama. Tidak hanya pejabat negara saja, namun juga masyarakat dihidangkan berbagai makanan untuk dapat makan bersama dan juga berinteraksi kepada pemerintah yang baru dilantik pada hari ini. Nah, kalau berbicara mengenai Sanana sendiri Zakia bahwa beliau adalah Perdana Menteri yang dilantik pada tahun ini, 2023 hingga 2028, namun juga sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada tahun 2007 hingga 2015. Dan hari ini adalah merupakan kemenangannya atas Partai CNRT atau Kongres Nasional Timur Leste yang berkoalisi dengan Partai Demokrat. Kemudian memenangkan suara kursi di parlemen, yakni ada 40 dari 65 kursi parlemen yang dihadirkan. Sementara demikian Zakia, kembali ke Anda di studio. Baik, Devi Shafira terima kasih atas laporannya. Dan Pemirsa Metro hari ini masih akan kembali.